PEMBICARA 1 Dalam diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk Industri 4.0 menuju pemulihan ekonomi pada Senin 5 April Inisiatif untuk percepatan pembangunan industri Memasuki otomatisasi dan digitalisasi Dengan sasaran utama Menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar di dunia Pada tahun 2030 Menteri Perindustrian menjelaskan Dalam peta ini pemerintah telah mengkaji dan memilih sektor-sektor potensial Dengan demikian, sektor-sektor yang dipilih pemerintah Untuk dilakukan digitalisasi dapat segera membawa dampak positif Khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat Ada pun kriteria industri 4.0 sesuai dengan 3 aspirasi Yaitu industri tersebut memberikan 10% ekspor neto Terhadap produk domestik bruto atau PDB Meningkatkan produktivitas terhadap biaya 2 kali lipat Dan pengeluaran riset serta pengembangan minimal 2% dari PDB Berdasarkan aspirasi tersebut Terdapat 7 sektor yang akan dipilih oleh pemerintah Dalam melakukan digitalisasi Yaitu makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan Untuk mewujudkan hal tersebut Diperlukan bantuan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan Yang termasuk ke dalam ekosistem industri 4.0 Peran masing-masing pihak sangat penting Dalam menyokong percepatan digitalisasi Di berbagai sektor industri yang telah dipilih Dari Jakarta, Tim Kantor Berita Antara, Muartaka Terima kasih telah menonton